Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah sekali masih ada suara burung disini ya Suara burung berbah atau terucukan Wow indahnya Nih dia makan buah pohon ini saudara kena Tuh rame Suara burung berbah atau terucukan Kita coba masuk Dalam sedikit ya Mengenai suaranya Ada burung terbang saudara kuyah Sejenis burung bangau Indah sekali saudara kuyah Bayangkan Berapa puluh tahun Berapa ratus tahun yang dulu Waktu Dunia ini masih Penuh dengan hutan tropis Hutan asli Pasti di atas angkasa ini rame burung terbang ke sana kemari Dan juga hutan ini Akan rame Dengan kicau burung yang sangat indah sekali dengan beragam Warna kicau Nah saat ini cuma kita bisa mendengar Suara kicau burung terucukan Dan Burung kutilang ya Nah Jadi di pagi hari itu Kita udah diberikan nyanyian alam Nyanyian indah Dari puhuninya Dari puhuninya Nah Nah ini saudaraku Mereka di atas pohon sawit Bercing krama Sebelum Mereka melakukan aktivitas bagi hari Mereka Bernyanyi gembira Menyambut untari muncul Bayu Timur Indah sekali saudaraku Kita sekarang hanya bisa Menikmati sisa-sisa Sisa-sisa Daripada kepenahan Sisa-sisa Daripada Jenis burung yang ada Pada zaman dulunya Mungkin disini Tempat mereka mandi Bercing krama Dan juga Membuat sarannya Berkembang biak Terusnya seiringan zaman Dan masa Itu hanya tiga cerita Jarang sekali Kita bisa menikmati Kicau burung di pagi hari Karena Kebanyakan Hewan burung Di sekitar kita Sudah mengalami Kepunahan ya Sudah hampir punah Sudah hampir punah Ada-ada Cuma tidak Begitu banyak Spesies yang tersisa Sebagai Pecinta burung Ya Pecinta kicau Kita sangat Plihatin ya Nah Nah disana Ada suara Kutut Sungguh rame sekali Indah sekali Indah sekali Indah sekali Suaranya Sini kebetulan Kita lewat Di pagi ini ya Bisa jalan-jalan pagi Dan mendengar Suara burung berkicau Sangat rame Jadi Terharu hati ini Mendengar kicau tersebut Kita merindukan Masa-masa Berhubung tahun yang belakang Dimana Kita berada Di antara kicau burung tersebut Setiap pagi Kita dinyanyikan lagu Oleh burung Burung yang berkicau di hutan Dan waktu sore Kita juga dinyanyikan Oleh burung-burung Jadi Indahnya alam Waktu itu Waktu saya masih kecil Nah kebetulan kita lewat Kita mendengar itu Dan kita Sangat bersyukur ya Pada Allah Tuhan yang maesah Pada Allah Sebaru ta'ala Karena Dia telah menciptakan Isi-isi Bumi dengan isinya Sesuai dengan Tugas dan posisi Tugas dan posisi masing-masing Serta Fungsi Yang saling menguntungkan Mutualisme Di antara lainnya Sehingga membuat Ekosistem yang seimbang Dan kita manusialah Yang membuat keseimbangan itu Menjadi Berat semula Jadi Kekuatan manusia Yang diberi kebihan oleh Tuhan Seperti akal Dan pikiran Hingga Melupakan Makhluk ciptaannya Yang lain Karena Dituntut oleh kebutuhan Serta perkembangan zaman Oke saudaraku Di sana Matahari Sudah mulai melampakkan Wujudnya Di efek timur Maka Perlahan-lahan Cicau tersebut Mulai berkurang Karena mereka sudah mulai Melaksanakan aktivitas Aktivitas Masing-masing Mencari Buah-buahan Untuk anaknya Yang sedang diarami Mengerami telurnya Mencari makanan Untuk keluarganya Yang Berada di sarang Dan juga ada yang Membangun sarang Ada juga Sedang bermain-main Jadi sudah ada Fungsi Dan Aktivitasnya Masing-masing Seperti halnya Kita manusia Sesuai Dengan dunia Mereka Nah Itu saudaraku Sudah ada yang terbang Satu persatu Nah Sambil bernyanyi Oke Saudaraku Mentari Sudah Semakin Terang Ya Semoga Semoga Terketuk Hati saudaraku Untuk Melestarikan Alam sekitarnya Serta Melindungi Hewan-hewan Atau satu-satua liar Yang ada Di sekitar Yang ada di sekitar Saudaraku Karena Hicauannya Lebih indah Di alam bebas Daripada dalam sangkar Seperti pepatah kata Bagikan burung Di dalam sangkar Walau Hati bebas Tapi Tidak Sebebas Yang mereka Laksanakan Kegiatannya Oke Saudaraku Kita cukupkan Sampai disini Ya Tunggu Video kami Berikutnya Semoga Saudaraku Terhibur Mantap Jadi Kami tutupi Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih 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 Terima kasih